Pemirsa kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diwarnai unjuk rasa mahasiswa. Namun demo mahasiswa yang menyebabkan kemacetan justru memicu kericuhan dengan seorang pengguna jalan hingga aksi saling pukul tidak terhindarkan. Aksi saling pukul berawal dari protes seorang pengendara motor yang kesal dengan unjuk rasa mahasiswa karena menyebabkan kemacetan. Tidak terima, mahasiswa langsung menyerang pengendara motor tersebut. Polisi yang berada di lokasi tidak tinggal diam. Petugas langsung mengamankan sejumlah mahasiswa yang terlibat kericuhan. Namun mahasiswa menolak diamankan hingga sempat terjadi aksi tarik menarik mahasiswa dan petugas. Mahasiswa bahkan sempat menyandra sebuah tres untuk memblokar di jalan Sultan Hasanuddin. Unjuk rasa puluhan mahasiswa bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi dua tahun kepemimpinannya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Hukma, Ainyu melaporkan.